Intro Halo Sobat Lentera, apa kabar anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali suara rakyat menyapa anda suara untuk perubahan. Dan kali ini kita akan membahas terkait Surabaya menuju Kota Layak Anak. Dan tentunya di samping saya sudah ada Wakil Ketua Komisi DDPR di Kota Surabaya, Ibu Ajung Wirawati atau biasa yang akrab dipanggil Mbak Ajung. Apa kabar Mbak Ajung? Terima kasih, baik. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Kety. Oke, dan Sobat Lentera kita ketahui bahwa target menjadikan Kota Surabaya untuk menjadi Kota Layak Anak, maka banyak hal yang harus diperhatikan dan segera ditingkatkan. Apa saja yang harus diperhatikan dan ditingkatkan, kita akan bahas selengkapnya dalam Suara Rakyat episode kali ini. Ya Mbak Ajung, kalau kita lihat saat ini memang Kota Surabaya ini sudah mendekati ya? Iya. Dengan apa namanya disebut, sudah bisa disebut Kota Layak Anak. Namun dibalik hal tersebut, ini masih banyak kejolak permasalahan terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Nah ini Anda melihatnya seperti apa nih Mbak Ajung? Iya, jadi Kota Surabaya ini sebagai Kota pertama terbesar di Indonesia dan juga sebagai Ibu Kota Provinsi. Sehingga kita sebelum ini juga sudah lima kali berturut-turut menjadi peringkat utama. Nah ini di tahun 2022 ini kita berharapnya, dari DPRD juga berharap supaya menjadi peringkat penuh. Jadi Kota Layak Anak tingkat penuh. Kenapa? Karena kita sekarang juga sudah menggodok perubahan perda 6 tahun 2011 mengenai pelindungan anak. Sehingga diharapkan lebih mampu menampung dan juga memfasilitasi mengenai pelindungan anak di Kota Surabaya. Oke, landasannya kemudian faktor apa saja yang akhirnya bisa menjadikan syarat, salah satu syarat bahwa Kota Surabaya ini bisa disebut dengan Kota Layak Anak Mbak Ajung, kalau kita lihat. Jadi berbagai banyak indikator, ini memang diinisiasi dari skala nasional, dari Kementerian Pelindungan Perempuan dan juga Anak. Nah ini juga salah satu indikatornya, pastinya ada keterkaliatan lembaga, adanya peraturan baik dari Pali Kota ataupun juga DPRD, dan juga bagaimana fasilitasi dari keseluruhan, mungkin dari hak-hak anaknya apakah banyak-banyak sudah terpenuhi mengenai hak pendidikan, kemudian juga hak kesehatan, dan juga bagaimana haknya mereka mengapresiasi ataupun bisa muncul di masyarakat, hak diri anaknya untuk berpartisipasi, kita juga bisa harus memenuhi. Kemudian juga bagaimana dari pemerintah, juga dari pemerintah dan juga dari pasif-pasif masyarakat lainnya, CSR ataupun NGO yang juga mendukung mengenai pemenuhan hak anak. Nah ini menjadi indikator Kota Layak Anak. Oke, Komisi ini melihatnya ini apakah memang Kota Surabaya sudah pantaskah, atau memang justru masih belum harus menuntaskan berbagai macam permasalahan anak yang ada di Kota Surabaya. Gimana Mbak Ajan? Jadi Kota Surabaya ini kan dari hampir 3 juta penduduk ada 800 ribu anak, sehingga apapun yang kita kemas kita harus memastikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Kalau memang tahun 2022 kemarin baru ada namanya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, itu baru. Dan ini juga bisa memfasilitasi rumah aman yang memang disiapkan dari dinas terkait. Di sini ada DP3A P2KB. Nah ini rumah aman ini juga bisa memfasilitasi memang yang ada anak-anak memang ada kasus kekerasan, ataupun kasus eksploitasi, ataupun dalam bencana. Karena kita berbicara anak di sini tidak hanya anak dari KTP dan kakak Surabaya, tetapi dari anak yang ada di Kota Surabaya. Jadi kita tidak melihat itu tintas. Apakah faktor orang tua terutama Ibu ini juga termasuk salah faktor utama dalam mencapai target tersebut? Tadi kan juga sudah disebutkan landasannya, kemudian faktor apa saja yang harus terpenuhi oleh Kota Surabaya untuk menjadikan Kota Surabaya ini sebagai Kota Layak Anak. Jadi khususnya perempuan juga pastinya sudah masuk dalam beberapa peraturan yang ada di Perdah yang terbaru ini. Yang jelas kita di sini kan memang menyebut dalam perlindungan anak. Tetapi kita juga dari DPRD setelah membahas ini, karena ini memang peredanya yang telah diajukan oleh Pemkot, oleh pemerintah daerah, sehingga kita meminta ke depannya kita membuat peraturan daerah khusus mengenai perlindungan dan pemberdayaan perempuan, supaya match dengan undang-undang yang memang yang terbaru mengenai adanya undang-undang perlindungan khusus, undang-undang, apa namanya, tim TPKS ya, mengenai pelecehan dan juga tindak seksual, kemudian juga undang-undang apapun yang lainnya yang bisa memenuhi bagaimana jalannya perlindungan perempuan dan juga anak di Kota Surabaya. Kalau Anda lihat sendiri, pemerintah Kota Surabaya ini apakah sudah full untuk melakukan sosialisasi ke seluruh warga Kota Surabaya agar mereka juga ikut berpartisipasi gitu? Iya, yang jelas sosialisasi sudah pernah dilakukan full ke 31 kecamatan, tetapi untuk feedbacknya bagaimana masyarakat berpartisipasi, kita juga terus-menerus mendorong pemerintah kota supaya terus melaksanakan sosialisasi agar apa? Agar masyarakat banyak melaksanakan partisipasi, tidak semua di kelurahan ataupun di kecamatan yang memang banyak kasus. Kedua, yang memang dari kelurahnya mampu mengadakan orang-orang untuk terlibat dalam pelindungan perempuan ataupun anak. Jadi kita menjamu terus karena setiap permasalahan di Kota Surabaya berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Kita disini menampung dan juga memfasilitasi. Yang terbaru kemarin dari Kota Layak Anak kita juga meminta tidak hanya adanya FAS ataupun forum anak Surabaya, skala kota tapi juga tingkat kelurahan. Ada juga di depannya paling tidak ada kampung ramah anak, kemudian juga ada sekolah ramah anak untuk supaya tidak ada bullying, dan juga khususnya bagaimana mengemas suatu keadaan dan juga di anak-anak di kesehatan dan pendidikan juga tercapai. Oke, kalau untuk saat ini bagaimana perlindungan dan edukasinya terhadap para ibu-ibu di Kota Surabaya? Tadi sosialisasi sudah dilakukan terus-menerus, cuman tinggal feedback-nya aja ya. Edukasinya kepada ibu-ibu supaya mereka juga paham. Karena kalau kita ketahui ibu-ibu ini udah berumah tangga, kemudian ada yang ibu bekerja, dan mereka belum paham. Yang penting anaknya sekolah, udah dapat pendidikan, entah nanti mereka ada bulia atau enggak, mereka istilahnya yaudahlah abai aja. Yang penting aku sudah menyekolahkan. Nah ini gimana edukasinya, Mbak? Ya, kalau memang kita sudah punya program yang memang sudah rutin dilaksanakan oleh pemerintah daerah, salah satunya mengenai program Dinas DP3P2KB, yaitu mengenai pasangan baru menikah. Jadi mereka dipastikan untuk menerima program canting ya, sebelum calon pengantin, jadi supaya mereka mengerti bagaimana mengolah keluarga seperti apa. Karena kita fokus dari anak kan ataupun perempuan ya, kita kembali lagi dari awal yaitu ketahanan keluarga seperti apa. Supaya memastikan itu pasangan yang mau menikah harus mendapatkan edukasi terlebih dahulu. Kemudian kalau mengenai usia yang mungkin usia pendidikan, ya pastinya kita melewatkan dari Dinas Pendidikan untuk juga menginfokan pentingnya juga anak-anak berpelaku baik. Kemarin seperti disampaikan, tidak hanya tanggung jawab dari guru-guru saja untuk memastikan anak-anak bermuat baik, tapi juga dari orang tua. Dan ini juga ada tertampung di dalam perda perubahan perlindungan anak yang paling terbaru. Oke, tanggung jawab tidak hanya sekedar dari guru saja, tapi orang tua juga. Dan masih banyaknya kekerasan anak di kota Surabaya, hal urjin apa yang harus dilakukan oleh keluarga dari para orang tua yang ada di kota Surabaya. Kita akan lanjutkan kembali usia jadah berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat. Selamat menikmati. 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 akhirnya mereka menjadi single mom single factor gitu iya Mbak Ajeng kalau kita lihat sendiri edukasi tadi sudah dilakukan, kemudian kampanye seperti apa sih yang harus segera dilakukan terkait pelindungan terhadap ibu dan anak tadi juga terus ya dilihat bagaimana ada beberapa kampung supaya ini mengantisipasi tidak adanya banyaknya janda kekerasan terhadap anak supaya tidak ada lagi di kampung itu ada catcalling tadi kalau sweet-sweet gimana Mbak Ajeng, edukasi apa yang harus dilakukan dan kampanye seperti apa sih dari komisi dia sendiri iya kalau kemarin kita membahasnya mengenai perda, kita fokusnya tidak di komisi tapi juga kita membuat pansus mengatasnamakan perda, nah disini kita memastikan keterlibatan masing-masing dinas energi entah dari dinas berkaitan dinas kesehatan, kemudian dinas kerja, kemudian juga ada dinas pendidikan, dinas sosial memastikan kesemuanya ini berjalan kalau memang disitu sesuai perkembangannya disitu dibutuhkan pemberdayaan perempuan, maka kita akan mengusahakan untuk pelatihan untuk para ibu-ibunya sesuai dengan keterbutuhan di masyarakat sekitarnya kemudian juga memastikan dari disini juga kita ada untuknya khususnya anak ya, kita memastikan juga ada peraturan mengenai tidak ada pekerjaan anak, itu juga memfasilitasi untuk sosialisasikan ke tingkat tingkat usaha UMKM, perusahaan supaya tidak ada anak-anak yang bekerja di tempat hiburan malam ataupun eksploitasi dan lain sebagainya ataupun juga anak-anak sebagai pedang asongan jadi kita mensosialisasinya tidak hanya dalam skala satu RT RW ataupun tokoh masyarakat atau gak agama juga tapi kita juga memberikan informasi dan juga meminta pemerintah kota juga memberikan edaran kepada para pengumil usaha ataupun para perusahaan yang memang ada di kota Surabaya Oke, tadi kalau sempat dikatakan bahwa memang terkait perda sudah dilakukan sudah dibuat begitu ya terus kemudian juga beberapa dinas juga dikutsertakan nah bagaimana perhatian dari pemerintah kota terkait program perlindungan terhadap ibu dan anak ini kalau komisi dia melihatnya Bagaimana? Ya, yang jelas dari ini kita juga memastikan kita kemarin juga mengikutkan setuju mengapresiasi Pak Wali Kota juga sebagai mengikutkan kota layak anak menjadi kota layak anak internasional ataupun kota layak anak dunia nah ini kita juga mengapresiasi sehingga kita juga melihat juga mempelajari kita bertemu dengan Unishef kita mencari tahu apa saja sih yang diperlukan untuk kebutuhan perlindungan anak ataupun kebutuhan keluarga tidak hanya perempuan saja untuk masa kini dan juga ke masa depan karena tantangan ini perdaan ini kan kita tidak bisa melihat satu untuk satu tahun sama seperti anggaran tapi kita perdaan ini mempersiapkan untuk 10 tahun ke depan juga bisa masih bisa dilaksanakan nah ini kita memastikan oh apa saja sih yang dipenuhi ternyata yang dipenuhi yaitu kita salah satunya di apa namanya hak-hak anak tidak ada yang tertinggal supaya tidak ada suatu ketimpangan sosial antara anak-anak di kota Surabaya dan juga kita melindungi anak-anak tidak hanya sebagai anak-anak dalam korban kekerasan ataupun korban hukum tapi juga sebagai saksi kita juga masukkan di situ bagaimana kita rumah aman itu adalah rumah yang sementara ditungguh tinggali anak dalam kondisi tertentu kita juga bekerjasama dengan dinas ataupun NGO lainnya supaya mereka juga menidik melatih menidik anak-anak bisa ke arah lebih baik karena kita kan mau gak mau dari keluarga sebagai menjadi pembentuk moral utama tetapi juga lingkungan juga berlangsung berdampak sehingga kita memastikan lingkungan di masing-masing ini dengan adanya keluarga lama anak oke kalau anda kita tadi sudah sempat menyinggung bahwa memang ada keterkaitan sinergitas juga dengan dinas apa saja begitu ya mbak nah kemudian saat ini kalau komisi dia melihatnya respon dari dinas sendiri kemudian kinerjanya apakah ini masih terus berlanjut terus dijalankan atau justru mereka ada istilahnya berjalan meskipun perda sudah ada tapi stagnan begitu jadi yang jelas kita dari DPN ini langsung mengawasi dari pemerintah daerah dan kemarin kita dari komisi dia juga mengawasi adanya kurang lebih 45 kelurahan yang masih sebagai keluarga lama anak kita jadi naikkan kemarin tahun 2022 menjadi 95 kelurahan lama ataupun layak anak dan juga kita juga disini mengapresiasi bahwa pertemuan ini tidak hanya untuk mencetak kota Surabaya menjadi 5 penghargaan saja tapi juga kedepannya juga mampu meneruskan memastikan anak-anak di kota Surabaya itu ramah dan juga terlindungi hak-haknya dan juga pemenuhan kebutuhannya untuk menjadi kota layak anak ini sendiri anggarannya memang dibutuhkan anggaran berapa sih supaya ini bisa terselesaikan jadi anggaran ini tidak hanya di satu dinas tapi ke semua dinas kalau kita membentuk kemarin waktu kita bertemu dengan insaf kurang lebih bahkan 5 triliun lebih jadi diantaranya untuk memastikan keterlayaan untuk taman anak kemudian pendidikan anak kemudian juga kesehatan anak stunting dan sebagainya kemudian juga bagaimana pelatihan untuk di snaker ataupun apa namanya pembimbingan di dinas sosial untuk bantuan-bantuan intervensi jadi banyak tapi kalau untuk keluarga lama anak sendiri itu kurang lebih sekitar 558 juta dari total dari salah satu dinas yaitu DP3 P2KB yaitu totalnya 43 miliar oke mbak kalau kita lihat tadi sempat disinggung bahwa sebenarnya juga harus ada taman begitu karena artinya ini kan fasilitas berbicara fasilitas sendiri nah fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota Surabaya apakah DPRD ini melihat ini sudah pantaskah begitu atau memang harus ada pembenahan ya kita DPRD disini ada sebagai wakil rakyat kita memastikan kesemuanya pejalan lebih baik sehingga kalau kemarin memang ada beberapa yang rapangan ataupun taman yang sudah rusak sudah tidak layak pastinya kita meminta pemerintah kota untuk memperbaiki kemudian juga sama juga wisata wisatanya dipastikan di kota Surabaya lama anak jangan sampai ada insiden-insiden yang dulu pernah terjadi di kota Surabaya jangan sampai kembali jadi kita memastikan semuanya dari segala dinas kita memastikan untuk kelayakan untuk anak-anak ya ini kita meminta dari tidak hanya di komisi D juga tapi juga di semua komisi lain dan juga berbagai dari fraksi juga kita meminta mengawasi bagaimana sih keterlayaan untuk anak fasilitas pentadu pendidikan bagaimana pendataan anak jangan sampai anak sudah lahir tapi tidak didaftarkan di sependuk catil itu kan juga termasuk kekerasan kepelantaran dan juga bagaimana anak-anak ditelantarkan ekonomi kita juga memastikan dari dinas ini bisa memberikan bantuan secara tepat sasaran seperti itu oke baik faktor apa saja yang masih harus dibenahi oleh pemerintah kota Surabaya dan meskipun fasilitas-fasilitas ini juga sudah mulai terpenuhi dari pemerintah kota Surabaya kita akan kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 dibilang sama Mbak Ajeng barusan bahwa supaya tidak ada eksploitasi, tapi kita berbicara saat ini adalah dunia digital. Banyak sekali anak-anak diekspos melalui sosial media. Nah, Anda melihatnya seperti apa Mbak Ajeng? Jadi kalau digital di sini dalam artian mengekspos atau kita mengedukasi anak-anak supaya tidak mengekspos dirinya sendiri. Itu kan suatu kita memastikan dari dunia sependikan ataupun dari pihak orang tua, kita memberikan banyak sosialisasi. Ada puspaga di TB 3 AP 2KB, supaya memastikan dari keluarga bagaimana sih pola asum mendidik anak-anak supaya tidak ada jebak ataupun menyimpang dalam digitalisasinya. Ada juga dari dinas pendidikan, kita memastikan anak-anak mengambil peran di situ supaya mengawasi satu sama lain puspaga gustu-gustunya supaya nanti bisa tidak ada anak-anak kasus bully baik dalam sekolah ataupun dalam dunia digital. Oke, kalau mungkin sekolah negeri itu sangat-sangat bisa diterapkan begitu ya Mbak Ajeng. Nah bagaimana dengan sekolah swasta mengantisipasi adanya kasus bullying sendiri. Nah ini komisi dia bekerja sama dengan dinas pendidikannya, apa yang nanti akan dilakukan? Sosialisasi seperti apa? Jadi untuk dari sekolah tidak hanya negeri, tapi di sekolah swasta pun kita juga membentuk teman sebaya. Jadi kita sudah kemarin mengumpulkan anak-anak SMP dari kelas 2 kelas 3 disosialisasi. Bagaimana sih kita mencari tahu anak-anak ataupun teman-temannya dia yang memang dalam bermasalah mungkin bermasalah malu gara-gara ekonomi malu gara-gara mungkin ada kasus pencarian dari kedua orang tuanya malu dalam hal lainnya ataupun putus cinta dan lainnya ini kita memastikan mereka bisa mengolah. Karena itu kemarin saya juga menyampaikan proaksinya gini dia juga itu yang meminta untuk ada call center khusus anak. Karena-kadang mungkin anak-anak tidak nyaman berkomunikasi dengan gurunya ataupun orang tuanya. Ini kita meminta kemarin ada call center khusus anak supaya anak-anak bisa berkomunikasi dengan sesama anak-anak. Oke baik, kita berharap call center ini tidak hanya sekedar call center saja tapi juga difungsikan dengan baik oleh para orang tua dan juga para guru begitu ya Mbak Ajeng ya. Dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan Mbak Ajeng saran kepada pemerintah kota Surabaya, masyarakat dan juga harapannya terhadap kota Surabaya menuju kota layak anak ini. Apa dari Komisi D? Iya, jadi saya minta yang pertama untuk masyarakat untuk mendukung membentukkan kelurahan ramah anak kampung raya apa? Kelurahan ataupun kampung ramah anak. Kemudian juga kita meminta masyarakat mengikutkan anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan baik di sekolah dan juga memberikan bimbingan untuk di rumah. Kemudian khususnya dari dinas-dinas kita memastikan kelurahan ataupun kota layak ini bersinergi. Jadi jangan sampai ada dinas satu sama lain yang tidak bersinergi. Kemudian saya juga mengapresiasi khususnya daripada UNICEF dan juga pemerintah daerah yaitu di sini Pak Eri Wali Kota supaya untuk mendukung dan juga membimbing kita kota Surabaya menjadi kota layak anak tingkat dunia. Karena kita di sini kita melihat tantangan ini tidak hanya dalam skala kota nanti kedepannya dengan dunia digitalisasi dan bagaimana kita memastikan tantangan global kita juga bisa menjadi yang pertama ataupun yang bisa dilihat pertama di Indonesia. Oke baik. Terima kasih Mbak Ajeng dan kita berharap kota Surabaya ini segera menjadi kota layak anak. Tidak ada lagi kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Zero ya kalau bisa di tahun ini, di bulan April ini supaya Surabaya segera menjadi di kota layak anak. Saya Catherine Alisen pamit untuk diri. Terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat kali ini. Sampai jumpa. selamat menikmati.